Kemudian kita lanjutkan ke pembicaraan selanjutnya. Dr. Sarip Usin, Dekan Fakultas Kedotaran Universitas Yudhaya. Ini senior saya banyak sekali sudah kegiatan baik dalam kegiatan ilmiah maupun kegiatan organisasi. Tidak perlu saya sebutkan juga. Dan kami persilahkan kepada Dr. Sarip Usin untuk dapat memberikan materi. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Pak Rektor, enaknya duduk sih. Saya lihat Ibu Lesti santai. Sebenarnya kalau laki-laki itu harus bisa berdiri. Kayaknya lebih santai. Enak Pak, jadi mau di izin Pak Rektor yang kami hormati Pak Rektor WGM, Pak Rektor Unsri yang diwakili Pak WG4. Kemudian pemuka masyarakat Pak Ngelim dan Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan. Nanti disebutkan tambah siang Bu ya. Tambah siang. Jadi saya singkat Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi terima kasih Pak Rektor, Pak Marsuki, kepercayaan kepada FK Unsri sebagai pendamping untuk berdirinya FK di WGM. Yang mau saya sampaikan juga adalah dapur rumahnya. Jadi sekaligus ini istilahnya nyelam, minum air atau minum air sampai nyelam. Jadi yang saya tampilkan adalah lebih banyak rumah dari sekolah FK, Fakultas Kedokteran. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut. Tadi dua pembicara, Dr. Abla, Bu Lesti, itu banyak membicarakan kalau sudah jadi dokter. Ya kan, kebijakan, regulasi, aturan, dan lain sebagainya. Nah kami menyiapkan SDM-nya. Jadi rumah sekolahnya yang harus kita siapkan. Namun izinkan kami untuk menyampaikan sedikit visi dari FK Unsri menjadi Fakultas Kedokteran Termuka di Asia Tenggara berbasis pendidikan, pelitian, pelayanan di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan pada tahun 2025. Slide berikut. Slide berikut. Nah ini pada saat ini FK Unsri pada dekade kedua, penguatan dasar-dasar unggulan, insya Allah nanti penguatan-penguatan ini sudah kami siapkan. Salah satunya adalah membina beberapa Fakultas Kedokteran, baik di dalam negeri, termasuklah salah satu calon, yaitu FK UEGM dan beberapa Fakultas Kedokteran di luar negeri. Nanti kita persiapkan rumah sakit, rumah sakit yang lain. Berikut. Kami saat ini mempunyai lima program studi seterata satu, seterata dua biomedik dan alhamdulillah sudah ada program S3 biomedik. Slide berikut. Nah kemudian program spesialis yang ada, ada 11 program spesialis. Dan persiapan, persiapan Bu Lesti, ini sedang kita persiapkan untuk program studi spesialis radiologi, patologi klinik, rehabilitasi medik. Anesthesi sudah ada, itu bosnya Bu. Nah itu bosnya sudah ada. Kurang. Pak Zul masih kurang. Kemudian yang sedang ada, sudah ada SP2 ilmu penyakit dalam, dengan beberapa bidang divisi. Dan yang dalam persiapan, SP2 opjin. Ini dalam proses persiapan, semoga nanti menjawab Bu Lesti, FK Unseri ini, semua kebutuhan spesialis dan subspesialis FK Unseri akan meng-cover di Sumatera Selatan. Nah berikut, lanjut. Pak Marzuki, sebenarnya dari sekian banyak dapur rumah sekolah, inilah yang mau kami sampaikan bahwa tadi kalau ada kurikulum, kurikulum kita sudah berstandar nasional, bahkan mengarah ke kebutuhan internasional. Tetapi Pak Rektor, suatu fakultas kedokteran, kalau tidak ada pusat layanan ini, saya tidak jamin Pak, suatu fakultas kedokteran itu akan melahirkan SDM-SDM yang sudah dibilang Bu Abla, yang sudah dibilang Bu Lesti tadi. Ini sebenarnya pekerja, Pak Rektor, Pak Marzuki. Betul-betul kawan-kawan yang duduk di sini adalah, kalau mohon maaf ya kawan-kawan di sini ada, wakil waktu dekan ya, semua ada. Kawan-kawan yang betul-betul pekerja, Pak. Unggulnya FK, Fakultas Kedokteran, karena kawan-kawan inilah. Jadi kalau ada Fakultas Kedokteran, ada kurikulum, ada sarana, prasarana, ada lab pendukung dan sebagainya, tapi kalau tidak didukung oleh ini, saya tidak jamin akan lahir dokter yang bermutu. Karena di situ ada penelitian dan pengabdian yang seperti kata Pak Rektor Unsri, haruslah demuan hanya untuk pembelajaran, tapi pengembangan riset dan pengabdian. Dan Alhamdulillah, ada makna COVID-19, penelitian FK Unsri, bertambah banyak riset-riset kita, khususnya pengabdian masyarakat. Salah satunya motornya Dr. Abdullah juga, pengabdian kesana-sini, mondar mandir kesana-sini, Pak Syed, pengabdian itu yang saya bilang COVID-nya ada. Kemudian penyaminan mutu, pendidikan kedokteran, bimbingan konseling, evaluasi, bioetika, hemorina, kerjasama nasional-internasional. Mudah-mudahan ini menjadi mapping, kalau kami sudah berniat Pak Marzuki, bahwa mapping inilah kami serahkan ke FKWGM. Bagaimana bentuk rumah sekolah fakultas kedokteran yang mudah-mudahan nanti tinggal UEGM menambah inovasi-inovasi lainnya. Tapi kalau rumah standarnya sudah kita wujudkan, insya Allah akan memberikan suatu SDM yang sangat-sangat berkualitas. Ini harapan kita. Saya tidak terlalu panjang membicarakan pusat layanan ini, nanti secara berjalan kita penampingan, Pak Rektor, bagaimana kita menguatkan ini. Kalau kurikulum saya yakin dapat kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya, nanti kita bicarakan kurikulum. Tetapi kita harus juga membantu atau menguatkan pusat layanan dan pengembangan ini. Slide berikut, ini saya sedikit menyampaikan bahwa akreditasi, Alhamdulillah FK Unseri tidak ada lagi, ada yang akreditasi C. Semuanya sudah A, hanya beberapa yang B, insya Allah dalam waktu berdekat akan mencapai yang maksimal untuk akreditasi. Slide berikut, ini kurikulum, inilah yang kami maksud, kurikulum yang akan kita sampaikan, semuanya sudah berstandar nasional, berstandar sesuai kalau yang spesialis terablaya, berstandar kuligium masing-masing, inilah yang menjadi handalan kita untuk kurikulum. Saya yakin kita dapat menyelenggarakan ini bersama-sama. Slide berikut, nah Pak Rektor, selain tadi pusat pengembangan dan layanan pengembangan, ini ada Bu Lesti di sini, kami mohon bantuan Bu Lesti. Jadi kalau kita sekarang memarahkan ini Pak Syed ya, Pak Tempat Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kami juga sudah menerapkan ini sudah jauh lama untuk ini. Karena untuk namanya pencapaian kompetensi, kalau pendidikan dokter itu ada dua tahapan, tahapan pertama adalah akademik, baik itu di ruang kelas, di ruang tutorial, di ruang skill lab, di ruang lab-lab lainnya yang ada di kampus, tetapi kalau pembelajaran profesi, saya minta tutu ini di sini, Bu Lesti. Minta bantunya kenapa? Eksa Unsri, bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan, rumah sakit mematukan, Pak Tempat, Pak Tempat, Bekerja sama dengan klinik Unsri, rumah sakit di Jaring, semua yang ada di sini, ini merupakan suatu kerja yang luar biasa. Maksud kami Pak Rektor, kerja yang luar biasa, karena kami bekerja dan mencapai profesi, untuk mencapai kompetensi, syarat dengan regulasi-regulasi yang berubah-ubah. Nah, dokter Ablak tawa soalnya, kalau sudah bilang regulasi yang berubah-ubah, bekerja sama dengan Rifai Abdullah, baru berjalan satu tahun, berubah regulasi. Padahal yang mau dilakukan adalah anak bangsa, yang mau dididik di rumah sakit. Itu tidak mudah. Kemudian FK berkenanya dengan puskesmas, waktu tempoh hari dengan Bu Letizia. Bagaimana baru berjalan, ada perubahan-perubahan. Belum lagi perubahan pandemi COVID. Tetapi maksud kami, sebagai rumah sekolah, apapun yang terjadi, kebijakan-kebijakan pemerintah, karena ada Pak Rektor di sini, seperti kata dokter Abla juga tadi, mendukung proses pembelajaran. Karena kalau berubah-berubah itu, pengalaman kami, Pak Rektor, akan mempengaruhi kompetensi. Pasti. Saya lebih banyak, tidak mau dengan slide-slide, tapi lebih banyak membicarakan rilapangan. Karena pengalaman beberapa tahun menjadi dekan, bahwa rilapangan regulasi itu merepotkan kita, khususnya rumah sekolah. Sangat banyak-sangat regulasi itu. Baru satu tahun, sudah enak-enak, berubah ketentuan-ketentuan. Tapi karena ada Pak Rektor, dan kebijakan-kebijakan yang lain, ada Bu Dik Lesti, Kepala Dinas, dan Pak Gubernur yang sangat mendukung itu, dan pemuka masyarakat juga, bagaimana regulasi-regulasi itu, bukan hanya memihak kepada rumah sekolah, pendidikan, tetapi juga rumah sakit, status rumah sakit juga, mempengaruhi untuk pencapaian. Jadi, inti dari AHS ini adalah, kalau kita unggul, menjalankan ini dengan didukung oleh regulasi-regulasi, dan saling berdukung, diyakinkan bahwa, proses pembelajaran profesi akan menjadi lebih baik. Lanjut? Saya lanjut? Nah ini, saya sampaikan ini jurnal-jurnal sebenarnya Pak Syed, bahwa hasil dari pandemi ini, banyak beberapa penelitian-penelitian kita, pengabdian-pengabdian kita, yang bisa masuk ke dalam sini. saat ini FK kita sudah ada 6 jurnal, yang sudah terakreditasi, ditambah ada 3 jurnal yang baru lagi. Slide berikut. Nah inilah laboratorium yang mendukung, tadi selain pengembangan PLP, laboratorium-laboratorium ini sebenarnya adalah untuk menembakkan skill. Jadi kalau hanya teori, Dr. Zul sudah handal dengan teorinya, tapi tidak didukung lab-lab ini yang handal. Nah disinilah, nanti Pak Rektor, Pak Marzuki, kenapa pembelajaran di FK itu mahal, sebenarnya ada di sini. Ya Dr. Abla, ya, ada di sinilah yang membuat pembelajaran di FK itu jauh lebih mahal. Jadi kalau tidak ada ruang skill lab yang manekin-manekin ada di sebelahnya itu, Bapak-Bapak dari UGM sudah melihat ruang di bukit, berapa besar biaya yang kita siapkan untuk lab ini. Lab ini walaupun hanya 10, tetapi pembiayaannya jauh lebih besar ketimbang kurikulum dan lain-lainnya. Nah jadi ada pemuka masyarakat di sini, untuk berdirinya, pasal tersekerja teran, harus dihandalkan juga dengan dukungan laboratorium yang sangat mahal ini. supaya kita, ini Pak Rektor, Pak Marzuki, ada hal yang lain Pak, kenapa tadi saya mudah-mudahan kita berdoa, karena Pak Marzuki dengan niat yang tulus tadi, berdirinya FK, dengan pembiayaan yang murah dan terjangkau, dan tetapi handal dalam mencapai skill anak-anak kita. Sebenarnya Pak, pembiayaan FK yang mahal itu ada di sini Pak. Ada di sini yang buat mahal itu. Jadi, kawan-kawan dari UGM juga sudah melihat di bukit, dia sulangnya karena Pak Marzuki tadi, inilah yang membuat kita biaya-biaya itu, itu yang sebelah kanan bawah itu Pak, itulah manakin-manakin Pak, boneka-boneka yang menyerpai seperti manusia. Itu yang sebelah kanan. Inilah yang harus kita siapkan bersama-sama. Berikut slide berikut, ini Pak, ini yang nganuh, manakin kita yang ada di bukit besar, itu ruang CBT kita, kapasitas 200 komputer, sering dipakai di mana-mana, termasuk untuk unsri, ujian-ujian penerimaan mahasiswa baru. Slide berikut, ini yang sana perustakaan, kalau ini saya yakin, UGM lebih unggul dari FK Unseri, kalau perustakaan. Lanjut, ruang lab ini juga, ini lab ini Bu Lesti, Alhamdulillah dapat membantu, lab yang ada di kita, dapat membantu COVID, yang dibantukan ke BBLK, yang dibantukan ke BBLK, melakukan tes PCR, itulah kontribusi FK Unseri selama pandemi, membantu BBLK kita. Slide berikut, ini alat-alat pantung gigi, yang ada di Indralaya, lanjut, ini bagaimana untuk meningkatkan skill, jadi teori yang handal, kalau tidak didukung dengan alat-alat pantung, kita tidak yakin, menjadi skill anak-anak kita itu, menjadi lebih handal. Slide berikut, ini ruang psikologi, lanjut, terakhir mungkin, Pak Rektor dan Pak Syed, kita juga mohon dukungan, karena pandemi juga lah, karena kita ingin, menaingi globalisasi, kata Bu Lesti tadi, nanti akan datang, dokter-dokter asing, ke Sumatera Selatan, kami pun juga ada siap-siap, antisipasi Bu. Ya, ya ada Pak Irfan, ada Ibu Hirtanti, ya warisan, waktu WD3 lalu, bagaimana nanti, kerjasama dengan luar negeri, pertama termasuk program PPDS juga, mudah-mudahan bisa ditambah, untuk kerjasama internasional ini, sudah tentu didukung oleh Pak Syed, yang ada di sini, menambah lagi, supaya keraguan Sumatera Selatan, Pak Selim bagaimana, nanti katanya dokter asing, bisa masuk ke Sumatera Selatan, kita sudah antisipasi, dengan hal-hal, yang menjadi unggulan, FK Unsri, untuk bertaraf internasional tadi. Insya Allah Bu, mohon dukungannya, ya, dengan kerjasama, beberapa, 10 universitas di luar negeri, yang akan bisa mengandalkan, alumni-alumni kita. Mungkin terakhir, slide terakhir. ini, ini titipan, Pak Reksa titipan, Insya Allah, FK Unsri akan berulang tahun, Yes Natalis yang ke-59, kita kerjasama internasional, webinar internasional 25 September nanti, Pak Syed, kita akan melakukan ini. Mudah-mudahan ini sukses, dalam rangka Yes ke-59, kami mengundang, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, untuk menyambut ini, bersama-sama. Slide berikut, Fakultas Pembinaan, pengalaman, yang sudah kami bina, mudah-mudahan, berdoa bersama, ada Pak Haji di sini, untuk sama-sama, mendoakan, betul, yang telah kami bina adalah FK Untas Jambi, FK Universitas Muhammadiyah Palembang, FK Universitas Buna Dharma Jakarta, dan FK Untas Lampung, khususnya program pendidikan dokter spesialis. Itulah yang sudah berhasil, FK Unsri membina, dan sudah lepas, artinya sudah lepas tanggung jawab FK Unsri, membina, dan mereka sudah leading, untuk melaksanakan proses pendidikan, dari FK Jambi, Mombardia Palembang, FK Gunadharma, FK Universitas Lampung, khususnya program pendidikan dokter spesialis. Yang sudah kita bina, dalam pendampingan saat ini adalah UIN Raden Pratya Palembang, yang hampir selesai, Universitas Bangka Blitung, Siti Kisiti Hadijah Palembang, dan Universitas Indoglobal Mandiri, mudah-mudahan doa kita bersama, Pak Rektor Unsri, Pak Anies sudah menyampaikan, Pak Dekan, tolong support penuh, karena ada kawan-kawan yang bekerja, ya menyiapkan ini, kami Pak hadir di sini, dengan tulus hati yang ikhlas, mendukung penuh. Slide terakhir, terus slide terakhir, masa pandemi, ini kegiatan-kegiatan di masa pandemi, Buk Lesti, terima kasih dukungannya, Buk Lesti, kalau tidak dibantu, Buk Lesti juga, kita kewalahan, karena PPDS kita, di bawah asuhan dokter Zul, PPDS kita yang kontang-panting, masa pandemi, saya tidak bisa mengatakan apa-apa, dengan PPDS itu, karena gabda terdepan, di masalah COVID ini selesai, karena ada PPDS-nya, Pak, karena ada program pendidikan dokter spesialis, saya betul-betul, ya dokter Abla ya, kalau tidak ada PPDS, kewalahan betul kita, menghadapi pandemi, yang kata Buk Lesti tadi, satu hari sampai seribu, itu didukung betul, oleh PPDS kita, ini saya akan menjawabkan ke Pak Rektor, Pak Umusi, Pak Said di sini, kalau tidak ada PPDS Pak, repot setengah mati kita, inilah yang kami lakukan, selama pandemi, bersama-sama bekerja, dan Alhamdulillah, lama studi, tidak terganggu, setiap tahun, anak kita, khususnya dokter, itu 240, lulus tepat waktu, program spesialis, setiap semester, menerima 100, ini ada KPDS-nya, ada KPS-nya, Kepala Sekolah Anastasi, setiap semester, menerima kurang lebih 100, sampai 120, ya dokter Abla ya, sampai 128, setiap kali, dua kali, 200 lebih, program spesialis kita, memberikan kontribusi, dan cuma kata Bu Lesti tadi, karena itu program pemerintah pusat, kami serahkan kembali, ke pusat, sebanyak 200 lebih, setiap tahun, spesialis yang sudah kami didik, cuma masalahnya Bu Lesti, berapa yang banyak, masuk ke sumsel ini, nah itulah yang perlu kami, supaya, kita sama-sama dengan program, pemerintah pusat, dengan provinsi, sebanyak 200 lebih, FK Unstri mengeluarkan, spesialis, saya tidak tahu, kemana, anak-anak kita ini, alumni-alumni spesialis kita, kemana, kok enggak mampir, ke Sumatera Selatan, nah itu tadi, cuma sedikit Bu, itulah karena kita bertemu di sini, bersama-sama, saya mohon dukung tadi, bagaimana tadi, sebanyak kurang lebih, 200 spesialis kita per tahun, per tahun, itu kemana, anak-anak kita, alumni-alumni kita, jadi sebagai penguatan, untuk Sumatera Selatan, FK Unstri, kurang lebih, yalah Dr. Ablair, kurang lebih, 200, itu yang mesti kita, sama-sama, terakhir, dari terakhir, ini Pak, Pak Rektor, dengan tulus ikhlas, ya, dengan hati ya, FK Unstri yang mendukung, pendirian program, studi pendidikan dokter, di Unitas Indoglobal Mandiri, saya tutup, dengan kekurangan, mohon terakhir, saya akan menyampaikan sedikit, tadi, bahwa, kalau ditambah kuota, karena pemerintah, tidak mengizinkan Pak, tidak boleh, walaupun sudah akreditasi A, jumlah mahasiswa, tidak boleh, dilebihkan, penerimaannya, lebih dari 250, dari beberapa tahun, kami sudah akreditasi A, tidak boleh 250, jadi hanya 250 ke bawah, terima, nah, spesialis pun begitu juga, mudah-mudahan, ini menjadi kesempatan, untuk kita bersama, ada FK UGM, untuk nantinya, untuk S1, dan kami siap mengembangkan, program SP1, SP2, dan S2, dan S3, karena itulah, akan mengayumi, Fakultas Kedokteran, yang ada di Sumatera, Selatan Dini, marilah kita bersiksa sama, untuk memajukan, sumsel kita, yang kita cinta ini, dengan menambah, SDM, medis, mudah-mudahan, apa yang disampaikan, jadi sumsel sehat, menjadi kenyataan, dan distribusi-distribusi, yang menjadi, kerjaan kita, boleh saja, distribusi, tentang tenaga, apa, tenaga medis ini, kita tidak terlalu repot, dan artinya, kita memberikan sumbangsi, kepada pemerintah pusat, untuk bagaimana, menyediakan SDM ini, dari FKUNSRI, kurang dan lebih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,